Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menggelar rapat bersama Dirjen Sumberdaya Air Kementerian PUPR dan Bupati Wali Kota yang wilayahnya terdampak ROP di kantornya pada Kamis 2 Juni. Ganjar mengatakan segala pembenahan antisipasi ROP akan dilakukan dalam waktu 2 minggu. Penambalan sementara tanggul jebol dengan bambu dan sandbag akan diganti dengan material geobox. Ganjar juga meminta seluruh pihak bergerak cepat menyisir area yang berpotensi terjadi ROP. Kenapa 2 minggu karena hitung-hitungan dari PMKG di tengah bulan ini ada potensi terjadinya geluk tangan tinggi juga. Nah, pekerjaan-pekerjaan inilah yang dalam beberapa harinya terjadi perhatian kita sambil semua disiplin pada kita masing-masing agar dalam 2 minggu ini pekerjaan kita sisi-sisi. Saya minta besok sudah ada laporan pompa-pompa mana yang mati. Laporkan kepada kami agar kami bisa menelitukan lagi atau barangkali mencari substitusi mengganti agar kemudian kalau terjadi seperti itu kita bisa mencetak air ke laut jauh lebih cepat. Terima kasih telah menonton!